Hanibal Lecter adalah karakter fiksi yang diciptakan oleh novelist Thomas Harris. Lecter adalah seorang pembunuh berantai yang memakan korbannya. Sebelum ditangkap, dia adalah seorang psikiater forensik yang disegani. Setelah penahanannya, dia dikonsultasikan oleh agen FBI Will Graham dan Clarice Starling untuk membantu mereka menemukan pembunuh berantai lainnya. Di berbagai media Lecter digambarkan sebagai orang yang cerdas, berbudaya, dengan selera seni, musik, dan hobi masakan. Dia sering digambarkan menyiapkan makanan gourmet dari daging korbannya. Patologi Lecter dieksplorasi secara lebih rinci dalam Hannibal dan Hannibal Rising. Hannibal Lecter adalah anak bangsawan Lituania dan dari keluarga Fischonti dan Sforza Italia. Di cerita ini menjelaskan latar belakang trauma Lecter, sewaktu dia kanak-kanak di tahun 1944. Ketika itu ia menyaksikan saudara perempuan tercintanya Misha, dibunuh dan dikanibal oleh sekelompok orang-orang Lituania. Bahkan salah satunya mengklaim bahwa Lecter juga tanpa disadari sudah memakan adiknya. Di novel Red Dragon tahun 1981, profiler FBI Will Graham mewawancarai Lecter untuk menangkap pembunuh berantai lain dan Fransis Dollarhide, yang dikenal dengan julukan, Perigigi. Melalui iklan baris di tabloid The National Tuttleer, Lecter memberikan Dollarhide alamat rumah Graham. Dollarhide kemudian menggunakan informasi ini untuk masuk ke rumah Graham, menikam wajahnya, dan mengancam keluarganya sebelum istri Graham, Molly, menembaknya hingga tewas. Dalam sekual 1988 The Silence of the Lambs, Lecter membantu agen FBI dalam pelatihan, Clarice Starling untuk menangkap seorang pembunuh berantai jamegum, yang dikenal dengan julukan, Buffalo Bill. Lecter terpesona oleh Starling, dan mereka membentuk hubungan yang tidak biasa di mana Lecter akan memberi profil pembunuh dan modus operandinya dengan imbalan rincian tentang masa kecil Starling yang tidak bahagia. Pada cerita ini Lecter berhasil melarikan diri, dengan membunuh dan memutilasi pengawalnya dan menggunakan salah satu wajah mereka sebagai topeng untuk menipu polisi dan para medis sebelum membunuhnya. Dalam novel ketiga Hannibal 1999, Lecter tinggal di sebuah palazzo di Florence, Italia, dan bekerja sebagai kurator museum dengan alias Dr. Fell. Salah satu dari dua korban Lecter yang masih hidup, Mason Ferger seorang pedofil kaya dan sadis yang telah dianyaya oleh Lecter selama sesi terapi. Lecter membuatnya menjadi lumpuh dan cacat. Sehingga Mason Ferger menawarkan hadiah besar bagi siapa saja yang bisa menangkap Lecter, dengan tujuan untuk membalas dendam. Ferger meminta bantuan Rinaldo Pazzi, seorang inspektur polisi Italian, dan Paul Krendler seorang pejabat Departemen Kehakiman yang korup dan bos Starling. Starling yang berniat menangkap Lecter secara pribadi, terluka dalam baku tembak dengan kaki tangan Ferger. Lecter menyelamatkan Starling yang terluka dan membawanya ke rumah kontrakannya. Dan akhirnya mereka berdua menjadi kekasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!